Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe silahkan Di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini saya akan menyampaikan informasi Perkembangan terkait Brigadir Joshua ya Nah ini dari Online Indolot TV Dengan judul Ngeri selain otak Brigadir J Hilang ditemukan pula Empat luka misterius yang bukan Dari tembakan Nah itu judulnya disana kawan Coba saya bacakan Sedikit ya informasinya ini Insiden baku tembak yang berujung Pada tewasnya Brigadir J Telah menyerek banyak pihak Untuk dari insiden tersebut Yang menewaskan Brigadir J Kapolri telah menonaktifkan Beberapa petinggi Polri termasuk Irjem Firdisambo Nah jadi dalam hal ini Kapolri juga Sudah Sudah kita ketahui semua Bahwa beliau sudah Menonaktifkan beberapa pejabat ya Nah diantara salah satunya adalah Pak Firdisambo Sebelumnya pernyataan dari Kepolisian yaitu Polres Jakarta Selatan Brigadir J Tewas ditembak oleh Barada E Karena melakukan Tindakan tidak pantas Kepada istri Irjem Firdisambo Yakni Putri Chandra Wati Nah itu kawan Diduga Perbuatan Brigadir J itu Disinyalir penyewap utama Terjadinya Insiden penembakan Dari hasil otopsi Ya ini ya Dari hasil otopsi Brigadir J Terdapat beberapa fakta Yang mewujudkan publik Ya Meski Hasil otopsi Brigadir J Belum diumumkan Secara resmi Di publik Namun ada beberapa bocoran Mengenai kondisi tubuh Dan luka Yusua saat Di autopsi Kemarutin Siman Juntak Melalui wawancara Dengan Ridley Harum Pada kanal Youtube Irha menyampaikan Beberapa fakta menarik Terutama kondisi Luka Brigadir J Nah ya kan Kondisi luka Brigadir J Nah Di antaranya Ya Dikatuhi bahwa Dalam aksi baku tembak Yang terjadi Di kediaman Kadipropan Polri Nonaktif Irjen Perlisambo Brigadir J Menembak Sebanyak 7 Sedangkan Barada E Sebanyak 5 kali Namun Di luka Tak ada Satupun Poluru Yang melukai Barada E Nah Di sisi lain Brigadir J Tak hanya Mengalami Luka tembak Akan Tetapi Juga mengalami Luka lebam Dan sayatan Di beberapa bagian tubuh Sementara Barada E Yang terlihat Yang terlibat Dalam aksi Bagu tembak Yang akhirnya Menewaskan Brigadir J Itu tidak Mengalami Luka sedikitpun Nah Luka-luka Selain dari Luka tembak Di bagian tubuh Brigadir J Ini Yang kemudian Menimbulkan Banyak Pertanyaan Berikut ini Adalah Analisis Analisis Luka Dan jarak Tembak oleh Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J Kamaruk Dinsiman Juntak Berdasarkan Hasil Kesimpulan Autopsi Pada Beberapa Hari Lalu Yang pertama Luka Dihidung Yang pertama Adalah Luka Dihidung Itu sudah Ditunjukkan Luka Dihidung Luka Di bagian hidung Ini Awalnya Telah Memunculkan Berbagai Bentuk Pertanyaan Serta Espekulasi Liar Tak Hanya Pihak Kuasa Hukum Brigadir J Sebelumnya Kutua Umum IPW Sugeng Iman Santoso Juga Memberikan Analisnya Analisisnya Terkait Dengan Luka Di bagian Hidung Brigadir J Sebelum Dilakukannya Autopsi Ulang Menurut Sugeng Luka Di bagian Hidung Brigadir J Itu Bukanlah Sebuah Rekoset Kamaruddin Mengatakan Menurut Hasil Dari Autopsi Ulang Luka Pada Bagian Hidung Brigadir J Itu Disebabkan Oleh Tembakan Dari Karabulakan Yang Tegak Lurus Sehingga Puluh Menembus Bagian Hidung Dan Menyebabkan Luka Di Hidung Dari Analisis Luka Yang Tegak Lurus Itu Kamaruddin Mengatakan Jika Seharusnya Luka Tembak Tidak Lurus Seperti Itu Jika Benar Adanya Insiden Salim Tembak Perpilihan Menambahkan Apalagi Posisi Antara Kuduhannya Juga Berbeda Seperti Yang Dikatuhi Bahwa Brigadir J Berada Dalam Kamar Sedangkan Barada E Berdiri Di Bagian Tangga Karena Posisinya Dari Lantai Atas Kemaruddin Menambahkan Seharusnya Luka Tembak Brigadir J Itu Tidak Lurus Melainkan Menyamping Seharusnya Miring Karena Sudutnya Itu Bukan Sudut Datar Ujarnya 2 Luka Tembak Bagian Rahat Kemaruddin Siman Juntak Kembalik Mengubahkan Posisi Luka Dan Analisis Terhadap Posisi Tembak Brigadir J Menurut Kesimpulan Hasil Autopsi Beberapa Hari Lalu Terlihat Bagian Bibir Brigadir J Luka Dan Itu Merupakan Salah Satu Dari Luka Tembak Kemaruddin Mengatakan Jika Tembakan Dari Bagian Arah Bawah Leher Brigadir J Itu Menyebabkan Giginya Berantakan Dan Terjadi Sobekam Pada Bagian Bibir Kalau Dari Bawah Leher Tentu Dekat Ada Kemungkinan Pistolnya Itu Menempel Disini Atau Ucapnya Luka Tembak Brigadir J Pada Bagian Bawah Rahang Leher Itu Juga Tegak Lurus Ke Atas Jadi Tembakannya Dari Arah Leher Kecuali Kalau Memang Tembakannya Dari Bibir Ke Leher Maka Bisa Dekat Bisa Jauh Ujarnya Menjelaskan Kemudian Kamaruddin Juga Menjelaskan Jika Tembakan Pada Bagian Leher Brigadir J Itu Terjadi Dari Ara Dekat Maka Ada Kemungkinan Rekoset Kebagian Bahu Sesuai Dengan Arah Lurus Tembakan Seharusnya Serpi Hannya Kedada Tetapi Ini Tidak Ditemukan Katanya Kuasa Hukum Kelarga Brigadir J Itu Mengatakan Jika Menurut Kesimpulan Sementara Tim Dokter Ada Tembakan Di Leher Brigadir J Itu Dari Arah Bawah Yang Ketiga Luka Tembak Di Bagian Dada Pada Dada Bagian Kanan Brigadir J Terdapat Satu Luka Tembakan Yang Juga Lurus Pada Luka Jahit Tersebut Jika Ditemukan Campuran Lem Dan Simpul Benang Berwarna Hitam Dengan Bentuk Tidak Beraturan Kemudian Terdapat Luka Bekas Autopsi Sepanjang Dada Hingga Purut Ucapnya Dalam Penjelasan Dari Hasil Ketarangan Autopsi Dalam Dokumen Dokter Menjelaskan Antara Dada Kanan Dan Kiri Tidak Simetris Dada Bagian Kanan Tidak Ada Luka Dan Kemudian Dada Bagian Kiri Terdapat Luka Tembak Masuk Dan Ada Luka Lubang Di Bagian Dada Kiri Ketika Diangkat Ada Plastik Dan Jaringan Otak Tuturnya Lagi Kemudian Menjelaskan Jika Dirinya Pun Tidak Mengerti Mengapa Jaringan Otak Yang Seharusnya Ada Pada Bagian Kepala Berpindah Ke Bagian Dada Lidah Paru Dan Jantung Menjadi Satu Bagian Ucapnya Repelihar Mengatakan Intinya Otak Brigadir J Tadinya Tidak Ada Dan Ternyata Ditemukan Jaringan Otak Itu Pada Bagian Dada Kamarudin Kembali Menjelaskan Bahwa Hasil Autopsi Ini Baru Merupakan Hasil Kesimpulan Sementara Sementara Untuk Kesimpulan Finalnya Itu Nanti Akan Ada Pada 4-8 Minggu Karena Masih Dilakukan Pengujian Laboratorium Yang Keempat Luka Tembak Pada Bagian Lengan Kemudian Lenggan Bawah Kiri Bagian Bawah Samping Kanan Dan Bagian Pergelangan Tangan Terdapat Luka Tembak Ini Lenggan Bawah Kiri Sambil Menunjukkan Bagian Lengan Katanya Lenggan Bawah Kiri Samping Kanan Brigadir J Terdapat Luka Terbuka Berlubang Dikelilingi Lem Dengan Ukuran 0,5 cm Tembus Kedalam Sepanjang 6 cm Kemarin Terus Membaca Hasil Kesimpulan Sementara Autopsi Kedua Brigadir J Yang Menjelaskan Jika Padat Pergelangan Kiri Dan Luka Terbuka Tapi Tidak Rata Pergelangan Mengalami Patah Tulang Nah Ini ada Patah Tulang Ini Ini Kan Ada Dua Tulang Kan Sambil Memegang Pergelangan Nah Itu Tulang Itu Patah Katanya Sambil Terus Menjelaskan Kemudian Kemudian Pada Kelingking Bagian Kiri Ruas Ujung Kanan Ada Luka Terbuka Tapi Tidak Rata Kamarudin Menjelaskan Jika tulang Kelingking Brigadir J Ini Patah Entah Siapa Yang Mematahkan Itu Kam Perlunya Kan Bukan Ke Kelingking Tapi Ke Pergelangan Tapi Kan Patah Kelingking Katanya Kamarudin Menambahkan Jika Penyebab Luka Brigadir J Yang Tidak Sesuai Dengan Arat Tembak Tidak Sesuai Jika Disengkronkan Dengan Kronologi Yang Telah Disampaikan Kepolisian Sumber Berita Artikel Asli Pikiran Rakyat Nah Demikian Sauderaku Informasi Yang Saya Sampaikan Di hadapan Sauderaku Nah Disini Saya Hanya Bisa Mengajak Kepada Sahabatku Semuanya Agar Mari Kita Tetap Mengikuti Perkembangan Ini Yang Saat Ini Terus Sedang Bekerja Tim Susi Yang Dibentuk Oleh Pak Kapol Pak Jenralis Tio Jadi Saya Harap Kepada Sahabatku Nitisian Yang Fususnya Nitisian Ini Agar Kita Jangan Membuat Espekulasi Liar Ataupun Berasumsi Sendiri Ya Mari Kita Sama Sama Lihat Hasil Dan Kita Semua Berharap Agar Semua Ini Terungkap Sesuai Dengan Fakta Yang Sebenarnya Ya Kita Berikan Kepercayaan Kepada Tim Yang Sedang Bekerja Sekarang Kita Tinggu Hasilnya Kalau Tadi Kita Monitor 4 Sampai 8 Minggu Karena Harus Dicek Laboratorium Dulu Demikian Kawan Bagikan Videonya Terakhir Kita Doakan Semoga Almarhum Diampuni Segala Dosa-dosanya Dan Diterima Segala Amal Kebaikannya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Mereka Enkari Automati Terakhir 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 Terakhir